Selamat siang adik-adik, selamat hari minggu, waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Mari adik-adik semua siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji nama Tuhan, berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan juga memberikan persembahan. Dengan sikap berdoa, mari kita mulai ibadah kita pada siang hari ini. Saat kami berkumpul, Romu bekerja. Ajar kami memuliakan nama Tuhan. Saat kami berkumpul, Romu bekerja. Ajar kami memuliakan namamu. Kalau hati kami mulai menyembah, berkampu atas kami Tuhan. Berkampu atas kami, kasih Tuhan tak berkesudahan. Selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Tuhan, besar setiap pagi, selalu baru setiap pagi, selalu baru setiap pagi. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami yang bertata di dalam kerajaan surga, sungguh besar kasih setia Tuhan di sepanjang hidup kami. Kalau kami masih boleh beribadah bersama-sama, dua-tiga orang berkumpul di dalam nama Tuhan. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami, supaya pujian kami, kasih kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari adik-adik kita mau menyanyikan pujian yang mengingatkan kita betapa Yesus mengasihi kita. Sampai dia mau merelakan dirinya mati di atas kaya salib untuk menembus dosa kita. Jesus love me. Yesus love me. Yes, I know. For the Bible, tell me so. Little ones to Him belong. We are weak, but Jesus strong. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku. Walau ku kecil lemah. Aku ini miliknya. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku. Itu firmanya. Itu firmanya. Di dalam Alkitab. Adik-adik tau dari mana Tuhan Yesus mengasihi kamu? Ya, dari firman Tuhan yang mengatakan betapa besarnya Yesus mengasihi kita. Firman Tuhan di dalam Alkitab juga mengatakan betapa Tuhan itu berkuasa mengatasi langit dan bumi. Karena dia adalah pencipta dan pemelihara dunia sampai dengan hari ini. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His, can be world too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Ada satu lagi yang bilang bahwa apa ya ciptaan Tuhan? Nah, ada di sekeliling kita, ada pepohonan, ada binatang yang belalainya panjang. Apa itu namanya? Gajah. Kita mau nyanyikan lagu ini ya. My God is so big. Dia yang menciptakan pohon binatang-binatang. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God made the trees. My God made the seas. My God made the heavens too. My God is so big, so strong and so mighty. There's nothing my God cannot do. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita. Sambil kita terus mengingat, mengucap syukur dalam segala hal dan berdoa. Hati senang di dalam doa. Hati senang yaya, hati senang yeye, hati senang amin di dalam Tuhan. Bersuka cinta selalu berdoa. Berdoa senang tiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala hal dan berdoa. Bersuka cinta selalu berdoa senang tiasa. Ucapkanlah syukur dalam segala hal dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan pada hari ini kami membawa persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan yang kuduskan dan sucikan, pakailah persembahan kami, hati kami, tubuh kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati orang tua kami di dalam pekerjaan dan di dalam mengikut engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Cici Leni mau kembali mengingatkan hari Kamis kita akan bertemu kembali untuk bersekutu bersama-sama hari Kamis pukul 6 sore. Harap adik-adik menyiapkan Alkitab dan juga dengan berpakaian yang rapi, yang sopan, kita akan kembali beribadah pada Tuhan. Mari kita berdoa. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau terus mengingat kalau Tuhan adalah gembala yang menuntun domba-dombanya, yang mencari dombanya yang hilang dan diselamatkan. Tuhan adalah gembala ku takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembala ku takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembala ku takkan kekurangan aku. Ia memparingkan aku di padang yang berbengku hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang Dia menyegarkan jiwaku Dia menuntutku di jalan yang benar Oleh karena namanya Sekalipun aku berjalan Dalam lembah kekelaman Aku akan berdiam Dan aku pun akan berdiam Dalam Tuhan sepanjang masa Mari kita berdiam Tuhan Yesus engkau lah gembala agung kami Engkau yang mencari dan menyelamatkan kami yang hilang Engkau yang memuaskan Engkau yang menuntun kami di jalan yang benar Engkau yang menyediakan apa yang kami perlukan Kami mau mendengar suara Tuhan Kami mau mengikuti gembala agung kami Yaitu Tuhan Yesus Berkati pemberitaan firman Tuhan Pakailah cici dan keko Untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan Pakai kami semua Untuk mengerti, mendengar, percaya, dan melakukannya Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Selamat siang adik-adik Kita akan mendengarkan firman Tuhan Mari dengan sikap yang sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan Dan mari kita berdoa Di pertama, tutup matanya kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih Siang ini kami akan mendengarkan firman Tuhan Yang Tuhan, tolonglah kami Untuk kami dapat mengerti Dan juga kami mau taat Sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan dengan baik Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Nah, hari ini Cici Mumu akan menceritakan Tentang Yaakub Bagaimana perjalanan awalnya Yaakub ini adalah Dia menipu saudaranya yaitu Esau Dan dia juga menipu papanya Dia mengambil hak kesulungannya Nah, di dalam ketika Esau tahu Bagaimana Yaakub sudah mencuri Yaakub sudah mengambil hak kesulungannya Esau begitu sangat marah sekali Dan Esau sampai ingin sekali Menangkap Yaakub Ya, menangkap Yaakub Dan ingin sekali untuk membunuhnya Nah, setelah itu apa yang terjadi Yaakub sudah pada akhirnya dia pergi Ya, dia pergi dari tempat asalnya Ya, di situ ketika dia pergi Dan ketika dia sedang tertidur Nah, ketika si Yaakub sedang tertidur Di sini kita lihat Ya, ada malaikat Tuhan datang kepadanya Dan Tuhan bilang kepadanya Yaakub Jangan kamu takut Ya, bahwa Allah akan menyertainya Bahwa Allah akan memberkati keturunannya Ya, lihat Bahwa Allah akan menyertai Yaakub Ketika itu akhirnya si Yaakub terbangun Dan dia merasakan bagaimana Tuhan menyertai dia Ya, dan dia pergi Dan dia pergi untuk bertemu Pergi menemukan Laban Nah, ketika di dalam perjalanan Bagaimana si Yaakub bertemu dengan si Rahel Wah, lihat ya Rahel ini begitu manis sekali Dan lihat, dia pekerjaannya mengembalakan kambing domba Yaakub ketemu Yaakub ketemu Rahel Yaakub ketemu Rahel Dan dia menceritakan bahwa dirinya ini adalah Paman Bahwa dia adalah saudaranya Dan dia ingin bertemu dengan Laban Dan akhirnya si Rahel pun terkejut Lalu dia mengajak Yaakub untuk bertemu Laban Nah, dan akhirnya lihat Si Yaakub bertemu dengan Laban Paman Di sini si Yaakub diterima begitu dengan baik oleh pamannya Sampai diberikan kandang bumi Nah, suatu ketika sih Yaakub berkata kepada Laban ya Dan Laban juga bilang bahwa Engkau tinggal di sini dan kau bekerja Tetapi kau juga harus mendapatkan upah Nah, Yaakub tinggal di rumah Laban Dia bekerja Dan upahnya apa? Kata Yaakub Aku mengasihi Rahel Ya, aku sangat mengasihi Rahel Aku ingin bersama dengan Rahel Menikah dengan Rahel Nah, kata Yaakub Oke, tetapi kamu harus bekerja Berapa lama? Selama tujuh tahun Tujuh tahun itu sebentar atau lama? Tujuh tahun ini sangat lama Dia bekerja begitu dia Lalu apa yang terjadi? Nah, setelah tujuh tahun bekerja Si Yaakub Nah, dan dia akhirnya mendapatkan Tapi bukan Rahel Tapi siapa? Diberikannya lah siapa? Lea Ya, siapa ini? Lea Ini Lea Ya, diberikannya Lea kepada Yaakub Lalu Yaakub menjadi kaget Dan Yaakub begitu sangat kesal kepada Laban Karena kenapa? Dibohongi oleh Laban Harusnya aku bersama Rahel Ya, Yaakub menjadi marah kepada Laban Harusnya aku bersama Rahel Tetapi kenapa kamu memberikannya kepada Lea Kepada aku Lalu kata Yaakub Tidak baik ya Kalau aku memberikan adiknya dulu Tapi harus menikah Yaitu siapa? Kakaknya dulu Yaitu Lea Jadi Lea dan Rahel ini adalah Beradik kakak Nah, ketika itu Yaakub terus bekerja lagi Kepada Laban Dia Laban bilang kepada Kalau kamu ingin mau kepada si Rahel Kamu harus bekerja lagi Selama berapa lama? Selama tujuh tahun lagi Ya, selama tujuh tahun lagi Ya, harus bekerja lagi Kepada Laban Nah, lihat Aku bekerja kepada Laban Selama tujuh tahun lagi Ya, dia bekerja begitu dengan dia Untuk bisa bersama menikahi dengan Ketika sudah lewat selama tujuh tahun Dia bekerja lagi Nah, akhirnya Si Yaakub pun mendapatkan si Rahel Lihat ya Akhirnya Yaakub pun bersama dengan si Rahel Mereka akhirnya menikah Tetapi si Rahel tidak bisa memiliki seorang anak Tidak bisa memiliki seorang anak Yang memberikan anak itu adalah Ya, lalu si Rahel berdoa kepada Tuhan Tuhan, tolong berikanlah saya seorang anak Ya, berikanlah saya seorang anak Lalu ketika itu Ya, tidak lama kemudian Akhirnya Tuhan mendengarkan doanya Rahel Dan Rahel memiliki seorang anak Dan anaknya diberikan Yaitu namanya adalah Yusuf Siapa? Yusuf Ya, diberikan anaknya bernama Yusuf Nah, setelah itu Ya, bagaimana akhirnya Bagaimana akhirnya mereka memiliki anak Ya, lalu Allah memberikan Yaakub Yaitu total 12 anak Yang akan menjadi 12 suku Israel Suatu bangsa umat pilihan Allah Nah, setelah itu Ya, ketika Yaakub akhirnya memutuskan Untuk pergi Untuk meninggalkan Laban Lalu dia meminta izin kepada Laban Ya, tapi bagaimana dia mengatakan Ya, sudah bekerja begitu Bertahun-tahun kepada Laban Sehingga menghasilkan Begitu banyak sekali Hasil yang begitu banyak Ya, lalu Laban pun memberikan upah Kepada Yaakub Ya, untuk dia nanti pergi Ya, itu apa? Kambing domba yang berbelang-belang Yang bulunya berbelang-belang Akan diberikan kepada Yaakub Nah, setelah itu Yaakub mengatakan Oke, ya Dan Laban pun setuju Ya, upah Yaakub Kepada Laban Ya, adalah Dengan kambing dombanya Yang berbelang-belang Kata Yaakub Jika lo kambing dombanya itu Tidak berbelang-belang Tidak bercoreng-coreng Berarti adalah Itu punyanya si Ya, punyanya si Laban Ya, lalu setelah itu Akhirnya mereka setuju Dan bagaimanapun Yang dilakukan oleh Yaakub Adalah Dia bagaimana Memisahkan setiap kambing domba Kambing dombanya itu Ya Supaya dapat menghasilkan Dulu yang apa? Berbelang-belang Dan pada akhirnya Ketika suatu Yaakub Sedang tidur Lalu datanglah Tuhan Kepada Yaakub Lewat binti Dia bilang apa? Yaakub Harus pergi Kemana? Pergi Ke Ketempat asalnya Yaitu Bertemu dengan Esau Ya Bertemu dengan Esau Dan disitu Tuhan juga Mengatakan kepada Yaakub Bahwa Apa yang sudah Diperbuat oleh Laban Dengan curang Ya Laban lagi Mengamang Dengan Bercurang Yaitu Dia memotong Setiap Bulu-bulu domba Yang berbelang-belang Ini Ya Lihat Untuk mencurangi Yaakub Ya Supaya Yaakub Tidak pergi Dan Yaakub Tahu Ya Tuhan Memberitahukannya Bagaimana Kecurangannya Si Pamannya Labannya Kepada dia Ya Dia Potong Setiap Bulu domba Yang Bercoreng-coreng Nah Lalu Setelah itu Apa yang Dilakukannya Lagi Ya Setelah itu Akhirnya Yaakub pun Pergi Berkemas Cepat-cepat Dan dia Pergi Meninggalkan Laban Tapi Tuhan Juga berfirman Kepada Laban Untuk apa Tidak Menyakiti Yaakub Ya Tuhan Berfirman Kepada Laban Untuk tidak Menyakiti Yaakub Dan akhirnya Si Yaakub pun Pergi Ya bersama Keluarganya Anak Istrinya Lihat Dia juga Bawa kambing Dombanya Segala Hartanya Dia bawa kemana Dia pergi Untuk bertemu Dengan Esau Di dalam perjalannya Apa yang terjadi Bagaimana Si Yaakub Merasakan Apa Ketakutan Sekali Merasakan Takut Kenapa Dia takut Bertemu Dengan Esau Nanti Kalau aku ketemu Jangan-jangan Aku akan Dibunuh Jangan-jangan Aku akan Dibunuh Ya Oleh Esau Saudaranya Dia begitu Takut Tapi Dengan ketakutan Dia bagaimanapun Dia Beserah Kepada Tuhan Dan berdoa Meminta Pertolongan Daripada Tuhan Lalu kita Lihat lagi Apa yang dilakukan Oleh Si Yaakub Ternyata Yaakub Walaupun begitu Banyak sekali Ternak Hartanya Ya Dia Berikan Juga Kepada Saudaranya Yaitu Esau Berapa Banyak Yang dia Berikan Ya Berapa Banyak Yang dia Berikan Dia Memberikan 200 Kambing Bentina 20 Kambing Jantan Dan Juga 200 Domba Dia Berikan 30 Ontak 40 Lembu Sebanyak Banyak Ata Sedikit Sangat Banyak Sekali Sangat Banyak Sekali Dia Berikan Untuk Saudaranya Untuk Esau Sampai Dia bilang Kamu pergi Duluan Kamu bawa Itu kambing Domba Aku akan Berjalan Di belakang Nanti Kalau ketemu Esau Bila itu Dari Yaakub Untuk Esau Sebagai apa Perminta maaf Atas Kesalahan Yang terjadi Apa yang dilakukan Yaakub Mengambil Hak Kesulungannya Nah Setelah itu Apa yang terjadi Akhirnya Di dalam Perjalanannya Ya Bagaimana Esau pun Membawa 400 Pasukan Begitu Banyak Ya Dan Dia pun Akhirnya Ketemu Dengan Yaakub Akhirnya Yaakub Bertemu Dengan Esau Ya Tadinya Pikirnya Apa Bakal Marah Wah Ketemu Mau diapain Esau Esau Mau bunuh Saya Tapi Ternyata Tidak Ternyata Tidak Mereka Malah Bersuka Cita Bertahun Tahun Tidak Bertemu Dengan Saudaranya Sekarang Sudah bisa Bertemu Lagi Ya Mereka Pun Saling Berpelukan Saling Mengasihi Lihat Ya Saling Mengasihi Saling Berpelukan Kita Mau belajar Yaitu Dalam Cerita Dari Yaakub Ini Yaitu Apa Yaakub Di dalam Masa Kesulitannya Dia Tidak Melarikan Diri Ya Yaakub Tidak Melarikan Diri Ya Waktu Tuhan Datang Kepada Dia Untuk Pergi Bertemu Dengan Esau Dia Langsung Bergegas Untuk Pergi Untuk Bertemu Esau Dia Juga Memiliki Apa Kerendahan Hati Dan Dia Juga Meminta Maaf Mau Terus Mengasihi Saudaranya Yaitu Esau Dan Esau Pun Belajar Juga Untuk Belajar Dari Esau Apa Dia Pun Memaafkan Saudaranya Yaitu Si Yaakub Nah Kita Lihat Kemurahan Hatinya Yaakub Kepada Saudaranya Dia Tidak Sombong Walaupun Dia Begitu Banyak Hartanya Ya Dia Juga Memberikannya Kepada Esau Nah Tuhan Bagaimana Mengubah Sifat Si Yaakub Yaakub Tadi awalnya Sifatnya Apa sih Bel Ya Menipu Mencuri Dia Membohongi Ayahnya Dia Membohongi Juga Ya Ayah Dan juga Mencuri Hata Selungan Saudaranya Yaitu Esau Nah Kita Melihat Bagaimana Tuhan Semakin Hari Terus Mengubahkan Sifat Dari Sifat Yang Bad Menjadi Sifat Seperti Yaakub Tuhan Juga Semakin Hari Semakin Mengubah Sifat Kita Yaitu Jika Kita Mau Apa Taat Mendengarkan Perkataan Firman Tuhan Taat Mau Mendengarkan Perkataan Firman Tuhan Ya Bagaimana Tuhan Semakin Hari Juga Mengubah Sifatnya Yaakub Dan Tuhan Juga Ya Memimpin Yaakub Dari Perjalanannya Setiap Perjalanannya Bagaimana Dia Terus Bekerja Terus Bekerja Bertahun Tahun Dengan Laban Ya Dan Adik-adik Ya Kita Mau Belajar Yaitu Seperti Yaakub Yang Bagaimana Mau Menyatakan Kesalahannya Mau Mengasihi Saudaranya Bukti Pun Mengasihi Allah Yaitu Kita Harus Mengasihi Saudara Kita Sayang Kepada Saudara Kita Kita Melihat Ayat Afalan Di dalam Satu Yohanes Empat Satu Yohanes Empat Dibuka Kitabnya Satu Yohanes Empat Ayat Sebelas Ini Ayat Afalannya Adik-adik Afalin Kalau sudah Hafal Adik-adik Bisa Memberitahukan Di dalam Setiap Guru Masing-masing Setiap Kelas Guru Masing-masing Saudara 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 Saudaraku Yang Kekasih Jikalau Allah Sedemikian Mengasihi Kita Maka Haruslah Kita Saling Mengasihi Ingat Ayat Afalannya Satu Yohanes Empat Ayat Sebelah Saudara Saudaraku Yang Kekasih Jikalau Allah Sedemikian Mengasihi Kita Maka Harus Kita Juga Harus Saling Mengasihi Ya Ini Ayat Hafalannya Dari Jangan Lupa Dihafalkan Berarti Tanda Aku Mengasihi Tuhan Berarti Aku Harus Mengasihi Sesamaku Mengasihi Saudara Saudaraku Mengasihi Orang Tuhaku Mari Kita Anjikan Puja Sedikit Demi Sedikit Tiap Hari Tiasipan Yesus Mengubahku Sedikit Demi Sedikit Tiap Hari Tiap Sifat Yesus Mengubahku Dia Umbahku Sejak Putri Madia Hidup Dalam Anjanya Yesus Memubahku Memubahku Mubahku Oh Juru Selama Ku Tidak Seperti Dulu Lagi Meski Purnah Pak Lama Namun Kutahu Ku Pasti Sembunan Nanti Mari Kita Berdoa Tuhan Yesus Terima Kasih Untuk Firman Yang Terus Mengajarkan Kami Kami Mau Belajar Untuk Bisa Mengasihi Sesudara Kami Dan Juga Kami Pun Mau Mengasihi Allah Sebagai Tanda Bukti Mengasihi Engkau Kami Pun Mengasihi Saudara Saudara Kami Juga Mau Belajar Ya Tuhan Untuk Menyatakan Kesalahan Kami Jika Kami Bersalah Kami Mau Memiliki Kerendahan Hati Mau Menyatakan Maaf Kepada Orang Orang Yang Sudah Kami Lukai Tolong Ya Tuhan Pimpinlah Kami Untuk Pemberitaan Firman Tuhan Hari Ini Biarlah Hidup Kami Semakin Hari Diubahkan Semakin Hari Semakin Seperti Tuhan Memiliki Karakter Yang Boleh Mengasihi Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Berdoa Amin